Wali Kota Jambi Syarif Fasa membuka serta mengisi materi dalam kegiatan pembekalan bagi ASN yang akan memasuki usia pensiun. Dalam kesempatan tersebut, Fasa juga berharap para ASN yang pensiun ini nantinya dapat menjadi masyarakat yang cerdas dan juga menjaga komunikasi yang baik dengan Pemkop Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Fasa membuka sekaligus mengisi materi dalam kegiatan pembekalan bagi ASN yang akan memasuki usia pensiun dilingkup Pemkop Jambi pada Senin 6 Februari 2023 di Aula BKPSDM di Kota Jambi. Dalam kegiatan ini, ada sebanyak 40 orang ASN yang akan pensiun dilingkup Kota Jambi mengikuti kegiatan pembekalan yang rutin dilakukan oleh Pemkot Jambi setiap tahunnya ini. Selain itu dikatakan oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa, pihaknya juga mendukung calon ASN yang akan pensiun untuk membuka peluang usaha yang mana Pemkot akan membantu memfasilitasi peralatan modal usaha atau lain sebagainya. Pembekalan ini rutin kami lakukan setiap tahun kepada calon-calon ASN yang akan masuk ke usia pensiun. Nah tahun ini saya lagi punya waktu dan saya memberikan langsung pembekalan. Kemudian juga kami juga menyawarkan kepada calon-calon yang masuk ke usia pensiun, walaupun ingin berusaha apakah kuliner atau hal yang lain yang bisa nanti didukung oleh pemerintah, kami akan dukung. Nanti apakah berbentuk peralatan atau berbentuk hal yang lain termasuk misalnya untuk usaha, modal usaha juga akan kami salurkan melalui bank-bank persepsi yang ada di Kota Jambi. Wali Kota Pasya juga berharap para ASN yang akan pensiun ini dapat selalu menjalani komunikasi yang baik dengan pemerintah Kota Jambi Dili Skardina, Cek TV, melaporkan.